Nah selain cabai rawit, disini juga ditupang sarikan bersama tomat ya. Jadi ada tanaman tomat di celah-celah tanaman cabai. Nah disini dilihat untuk kendala tidak ada ya, masih aman, terlihat masih aman disini. Masih bagus ya. Jadi ditumpang sarikan bersama tomat. Dan disini terlihat seperti terserang penyakit ya. Sudah layu-layu, mungkin ini bakteri, saya tidak tahu juga. Dan keriting-keriting. Tapi untuk dilihat kemungkinan ya, karena ini tumpang sari bersama tomat. Satu family masih bersama cabai. Ini masih dalam kondisi yang aman. Dibanding dengan kemarin yang kami tanam habis terserang jamur cuy. Aduh, ini sangat-sangat luar biasa sekali ya. Dan disini menggunakan teknik kocor ya. Jadi dikocor. Per seminggu sekali, tadi kata bapak-bapak ide itu. Jadi seminggu sekali dikocor. Menggunakan NPK Mutiara 16-16. Dan ini adalah Dewata F1. Ya, saya tahu betul karakteristik Dewata F1. Batangnya agak rendah. Seperti ini ya. Disini dilihat tanamannya dibuat. Untuk setiap bedangnya ada dua baris ya. Padahal ditanam rapat ya. Untuk melihat jaraknya. Ini menggunakan jarak berapa ya. 60. 60 cm jaraknya. Untuk batang. Dan di tengah-tengah ditanami tomat cuy. Seperti itu ya. Mungkin ini belum ditanami. Hanya disitu yang ditanami tomat. Di celah-celahnya. Dan disini kita dapati ada patek cuy. Ternyata sudah terserang patek. Tapi disini pateknya masih aman ya. Masih enjoy. Masih aman dari serangan patek yang biasanya habis menyerang. yang cabai-cabai kita. Nah yang punya lahan katanya ini. Masih muda juga. Sayangnya kita tidak ketemu langsung ya sama beliau. Karena tidak ada di lahan. Dan ini masih luas. Untuk populasi tanamannya ada 7.000 batang. Cuy. Mantap. Keren. Nah. Sangat-sangat menggiurkan. Untuk di budidayakan. Untuk dikembangkan. Itu terlihat layu. Pusar Yumi. Cuy. Kayaknya disini yang menyerang. Karena masih aman tadi. Di depan. Sedangkan menuju ke sini. Terlihat. Banyak yang sudah layu. Ini seperti disitu. Sudah banyak yang layu. Ini sudah panen yang ke-10. Ini sudah luar biasa sekali. Ya. Dibanding kami kemarin. Hanya beberapa kali panen. Sudah meninggal. Cuy. Iya. Sangat memotivasi ya. Oke. Sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sambas. Cuy. Sambas kalbar. Indonesia. selamat menikmati selamat menikmati